Intro Halo gamers Balik lagi di Highlight Dota 2 Balik di Liga Game tentunya Dan ya Apa ya kali ini setelah kemarin Dengan banyak sekali qualifier TI Karena ini masih dengan qualifier TI Karena belum selesai-selesai gitu Qualifier TI nya Dari yang European Ada yang American Ada yang China Sote Cessia memang yang paling cepat ya Karena memang Yang paling diutamakan Yang paling serunya kayaknya Emang SEA kemarin atau Sote Cessia gitu Dimana yang SEA itu yang lolos Execration, TMC, dan juga Fanatic Nah itu dia Nah kalo misalkan kali ini gue dateng dari Salah satu tim-tim Eropa ya Yaitu Alliance VS Escape Gaming Kita liat dulu dari drafting face nya Ini dia Nah kalo dari drafting face nya nih Kalian bisa liat sendiri guys Ada Kunka untuk Giazzor Kemudian ada juga Apa lagi tuh Ada Necropos Slardar Laundruid Oh Slardar Necropos ini sih Bener-bener gila loh Minus armor nya Plus DPS nya itu sakit banget Alliance Weaver dari Loda Wah Weaver dari Admiral Bulldog Ini Udah lama banget loh Dia gak pake Weaver Terakhir kali pake Weaver itu dia di Sebelum Manila Major Itu apa sih Esel Ini ya Esel Manila ya Kalo gak salah Dia pake Weaver-Weaver gitu Tapi setelah itu dia gak pernah pake Weaver lagi Yaudah terserah mereka lah ya Dan ya Setelah drafting face Seperti biasa Kita bakal ngeliat langsung Ke First Blood Moment Here we go Nah di First Blood Moment ini Sebenernya kalo diliat sekarang itu Lebih kayak salah step yang dilakukan sama Sinderen Sinderen melakukan salah step yaitu Dia berada di jungle musuh terlalu dalam Dan dia tertangkap sama 3 orang disana Diberikan birth damage Di right click semuanya Sempet mau diselamatin sama Hera dan juga Kunkar Disana Sama support Kunkar Tapi tetep gak selamat juga Dan akhirnya mati Tetep mati disana Jadi First Blood Momentnya diambil sama Alliance Atau ya King of the Red ya Kita masuk ke momen berikutnya So check this one out Nah apa yang terjadi di momen kedua kali ini Dari Escape Gaming Ternyata mereka memindahkan Seorang era berada di top lane Oh coba liat disana Langsung di birth damage Tapi ya gak terlalu sakit Karena mereka gak punya damage yang cukup Coba liat di belakang Sinderen coba dikejar sama seorang Esfor Dengan Robocopnya Atau Menggunakan Tim bersaw Sempet mau nyelamatin era Tapi tetep gak mati juga Justru dua kill didapatkan sama Esfor Atau si Robocop ini Dan yap Satu kill lagi Kayaknya bisa didapetin sama era Uh sekarat banget ini Yap Zor Coba membalikan Posisi dari Esfor Coba ditabrak lagi dengan menggunakan skill 2 Oke Mati Kayaknya Satu hit lagi Satu hit lagi Dan ternyata creep yang ngambil Coba menyerang Tuhan Coba menyerang Itu kasian banget sih Sudah capek-capek ngejar Yang ngambil orang lain Kan ada udah kayak apa tau ya Dan kita langsung move on ke momen berikutnya Yaitu dari momen ketiga Here we go Ya di momen ketiga ini Ternyata ada big clash di bottom lane Era sempet mati Oke Era nya mati disana Dan ada crush Kena dua orang Cuman ya After death Kau ngapain gitu Karena karena eranya ga bisa ga mati, sempet diselamatin dengan menggunakan Shallow Grave di 4stuff juga sempet heal lagi, dia masih bisa ga heal, terus ada reaper, coba diberikan kepada S4 tapi S4 nya masih bisa balik dari surprise, karena charge ini terlalu banyak floodstown nya jadi dia ga terlalu ambil pusing, lihat disana dibalikin lagi di xmark, di stun, di flush, mati seharusnya dari S4 tapi kayaknya belum juga, berhasil melarikan diri, mencari si darren disana dan kochva, dia berhasil menawarkan 1 pilihan yang terakhir kita bakal lihat nih, dikejar-kejar rubiknya dari AGM coba di stun, dipukul-pukulin, di break, oh dia ngambil wave ya, dia ngambil wave makin banyak unitnya kan makin sakit memang untuk pusingnya dan ya, itu dia yang bisa dilihat dari momen kesekian dari escape gaming dan juga alliance dan kita bakal lihat nih, dengan momen yang sering membalikan keadaan alliance menang class, kemudian dari si escape gaming juga menang class apakah escape gaming yang justru mengendalikan permainan atau justru alliance kembali memainkan raid gamingnya kita bakal lihat nih, di momen berikut ini yups, kita bakal ngeliat disini, mungkin itu gg momen kalau gua rasa ya karena udah ada 2 barak yang ketat disini dari escape gaming dan oh my god, era, oh bukan era, kezu ternyata offlane slardar berhasil ditangkap dan lihat damagenya gak ada yang bisa menghentikan, gak ada yang bisa menyelamatkan slardar disana dan baraknya bakal menjadi target utama dari tim alliance king of the sweden ya, kalau gua rasa dari alliance ini coba set up kali ini dari escape gaming, coba mengambil seorang esport tapi justru beruangnya yang dikejar, ada kapal laut tiba-tiba lewat dan era, aduh era gak punya back lagi dan dia udah di shallow grave, udah diselamatkan temen 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 ya, dan good game, well play, yapsword, yaman ngetik dan yap, selamat buat alliance yang berhasil maju ke day international dengan direct spot ya ya tidak harus lagi masuk lewat ini, apa tuh namanya? hmm, yang itu tuh, wild card, wild card ya nah, itu dia tadi dari alliance dan juga escape gaming di grand final hmm, european qualifier ya, dan ya itu dia yang bisa gua kasih dan kalian kalau misalkan pengen kasih komen tentang gimana alliance menang di game ini dan mengucapkan selamat maybe buat alliance yang selama qualifier ini dia mainnya bagus banget gitu hmm, terus dia bisa ngalahin berbagai tim besar ya walaupun dia masih tetep kalah juga sama secret gitu ya akhirnya makanya dia di phase 2 gak langsung ke direct spot jadi, kalian bisa tulis semua di bawah, di subscribe, di comment, di like, di share buat temen temen kalian yang suka banget sama alliance dan juga escape gaming tuh sebenernya sih sayang sih escape gaming gak harus langsung ke ini ya, soalnya nge-fan sama era gitu era lebih bagus daripada lo udah gitu, kalau buat gue pribadi oke, whatsoever, thank you banget yang udah nyaksiin VOD kali ini dan juga highlight dari Liga Game TV, see you next time, bye 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!